sudah sarapan Usman Sudah Pak Sudah ya Oke Sima udah sarapan udah pak udah tugas 3290 lancar Sima semoga lancar Pak kalau semoga lancar itu ada sesuatu yang nggak lancar itu kenapa nggak kurang lancar masih dalam tahap mendesain Pak masih ada kesulitan yang dihadapi lumayan banyak tapi apa itu karena masih dalam proses perancangan jadi masih banyak rombak-rombak oke ya 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 kebetulan semester ini saya memimpin tiga mahasiswa TA ya tiga mahasiswa TA apa namanya ada satu satu langkah penting menurut saya dalam mengambil keputusan desain dan sebenarnya itu dibahas di 3190 dulu ya yang menurut saya ada salah langkah yang masih juga dilakukan oleh mahasiswa TA yaitu mengambil keputusan di tahap awal parti kan istilahnya Pak Afet mengambil keputusan-keputusan besar di tahap awal itu dilakukan dengan gambar yang besar atau dengan alat dengan metode presentasi yang sulit untuk dimodifikasi gitu jadi maksud saya tiga keputusan-keputusan besar ya posisi entrance dimana sirkulasinya dimana zoning mesin yang besar-besar gitu cocoknya pakai tangan gambarnya kecil ya supaya keputusan besar yang dilakukan duluan gitu kalau gambarnya gede larinya ke hal yang kecil-kecil jadi ada satu mahasiswa mahasiswa TA yang jabri ke saya Pak saya apakah perlu ngedrop TA semester ini untuk melanjutkan semester depan karena saya merasa kesulitan untuk merancang gitu dan kalau saya lihat setelah ketemu di kampus untuk membuat keputusan yang besar ya yang seharusnya gambarnya kecil dia menggunakan gambar yang gede karena menggunakan gambar yang gede akhirnya larinya ke hal yang kecil-kecil toilet dimana posisinya ya pintunya toilet dimana padahal entrance exit untuk masa bangunannya belum diputuskan misalnya ya ini salah satu kemungkinannya Oke semuanya sudah sarapan ini yang udah menyalakan video sahlan udah sarapan salah saya belum Pak loh oke biasanya memang pagi enggak segera sarapan iya enggak sarapan enggak sarapan biasanya Oke salan tinggal dikos atau rumah orang tua dikos pak dikos di daerah mana Dago-dago Hacis itu baru si itu baru oke ya 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 anak saya juga kos di deket-deket Situ padahal rumah di sini tapi dia kos ingin mandiri ya oke Baik Selamat pagi ya semuanya ya yang bisa menyalakan video, saya berharap menyalakan kamera ya, saya berharap bisa menyalakan kamera kali ini kita akan mereview, menelah tugas penelitian presiden kafe yang sudah Anda kumpulkan tadi malam ya, jadi terima kasih sudah mengumpulkan tugas ya mungkin saya sharing ya hasil pengumpulan tugasnya mungkin saya sharing hasil pengumpulan tugasnya bagaimana sebentar ya, saya bukanya siapa tahu ada yang merasa sudah mengumpulkan tapi ternyata file-nya belum masuk sudah kelihatan edunext sudah Pak ya ini semuanya sudah masuk sepertinya cuman ada tulisan unanswered ini maksudnya apa ya belum diklik submit, belum diklik kirim, Felix jadi kalau ini saya buka, oh iya belum di-submit rupanya Felix mungkin rupa klik kalau Felixnya dari awal sudah ngedrop oh sudah ngedrop oke, siap Yumna juga belum klik submit mungkin halo Yumna Yumna nggak ada oke ya informasi ya seandainya ambil ya silahkan di-submit kalau belum kalau May answer ini maksudnya apa ya belum di-submit juga halo May iya Pak saya udah submit coba di-check ya karena ini di-setting tugasnya settingnya dibuat boleh submit setelah deadline oke silahkan di-check ya May iya Pak sebelum saya cek oke kemudian Monica juga belum Monica nanti silahkan di-check ya Monica kemudian Safio kok juga belum ya saya saya sekelompok sama Siva terus katanya Siva sudah kumpul oh gitu oke siap Siva name berapa saya Pak itu nama saya tapi kok merah ya 19 045 oke 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 ya ini ya oke coba kita lihat sebentar oke siap ya oke jadi kalau sudah mengumpulkan salah satu saja gak apa-apa kok ya kalau kalau misalnya Sima yang sudah mengumpulkan oke ya gak apa-apa salah satu oke siap ya oke bagus kemudian oh tadi Monica sudah dilihat ya kalau yang warnanya beda ini apa ini oh terlambat sedikit ya gak masalah oke baik sip kalau gitu kita akan masuk review ya tugas saya ingin mengundang beberapa mahasiswa untuk mempresentasikan tugasnya dan saya berharap meskipun sudah ada template sudah ada panduan ya ada urutan langkah kerjanya mahasiswa tidak hanya fokus pada panduan itu inovasi boleh ya inovasi boleh bangun ya jadi cara analisisnya inovasi boleh poin-poin yang dibahas inovasi boleh tidak harus sama persis dengan template yuk siapa yang ingin yang bisa presentasi silahkan bebas bangga mau siapa dulu kayaknya Ramadanti udah siap-siap ya silahkan Ramadanti terima kasih ya mungkin boleh pak ya silahkan ini saya ini suara saya terdengar jelas bagus ini saya mengerjakan penelitiannya ini bersama Marisa Serva pak jadi kami ini kali ini menganalisis dua kafe pak dia tuh foresta kafe dan normal kafe dua-duanya terletak di Bandung tapi normal kafe itu di Ciwi Day jadi kami memilih sorry bisa di zoom in kafe ini karena mereka itu sama-sama kafe dengan nuansa hutan pak tapi menurut kami mereka itu mulai dari pendekatan perancangan konsep tema itu sangat berbeda dan karena itu menurut kami menarik karena itu kami memutuskan ini in contrast gitu pak jadi menurut penelitian ini kami sebenarnya memilih tiga persoalan utama dan dengan persoalan utama masing-masing mempunyai persoalan turunan juga jadi pertama persoalan pertama itu satisfaction factors itu keputusan-keputusan perancangan yang bisa mempengaruhi pengalaman spasial pengunjung lalu kedua itu produk dan servis dan ketiga itu yang kami analisis itu merupakan fasilitas pendukung lainnya kalau untuk persoalan pertama itu mungkin Serva bisa membantu menjelaskan kalau satisfaction factors itu saya sebenarnya dapat dari jurnalnya tekelitik gitu jadi disitu di review dibahas kira-kira persoalan apa saja yang bisa mempengaruhi kepuasan pelanggan gitu terutama dalam aspek perancangan itu yang pertama ada konsep di seri interiornya yaitu walaupun sama-sama nuansa hutan keduanya itu sangat berbeda gitu kalau si foresta coffee itu dia memanfaatkan hutan asli sebagai konsep dari kafenya jadi dia kayak hutan terus dikasih cafe gitu terus kalau yang kedua itu si new normal cafe itu dia menciptakan hutan di apa ya jadi dia menggunakan bangunan lama jadi dia ngerius bangunan itu terus jadiin bangunan itu sebagai sebuah hutan itu dan sangat berhasil gitu dia menciptakannya dengan cara dindingnya itu diganti pakai kulit-kulit dari batang kayu batang pohon gitu terus habis itu mejanya pakai mungkin bisa di scroll gitu oh ya itu kalau foresta coffee depan jadi kayak udah keliatan hutan banget kalau sedangkan si new normal itu ke bawah lagi aja nah itu dia menciptakan suasana hutan dengan cara menggunakan kayak material-material yang benar-benar hutan gitu bahkan dia pakai pohon asli kayak batang pohon asli terus dilaminasi biar awet terus ditaruh di situ gitu dindingnya juga pakai potongan ranting-ranting kayu ditempel-tempel terus meja kursinya itu pakai batang-batang kayu pokoknya benar-benar custom semua jadi kayak hutan benar pas masuk bahkan pas dilihat dari luar tuh kayak ini apaan kirain saya kira mah bahkan itu bukan hutan gitu saya kira itu kayak rumah hantu dari depan itu sangat rastik dan unik gitu jadi kayak dua-duanya konsep hutan tapi sangat berbeda gitu ke bawah lagi ya kayak film Tarzan terus yang kedua itu ada faktor ambient light gitu nah kalau keduanya itu sangat berbeda kalau si forestal coffee karena emang 90% itu depannya eh 90% itu dia area eksterior jadi dia memanfaatkan siang matahari sebagai penerangan sedangkan pada malam hari dia menggunakan lampu yang warm tone gitu tapi menurut saya masih terlalu gelap jadi sebaiknya harus diterangin lagi biar bisa memberi kenyamanan lebih dari bagi pengunjung sementara untuk si foresta coffee ini eh sebenarnya untuk new normal coffee sorry itu dia pakai kalau siang hari dia pakai lampu yang warm tone sedangkan malam hari dia pakai warna yang kontras gitu jadi ada warna di eksterior gitu dia pakai warna lampu warna biru sedangkan di sampingnya itu dia pakai warna warm tone terus habis itu pakai warna warm tone itu saya juga bingung kenapa tapi setelah saya cari-cari analisis lagi ternyata warna biru itu bisa penggunaan warna kontras di ruangan itu bisa memberikan kayak batas mendefinisikan batas ruang terus habis itu juga memberikan aksen ruang sehingga bisa lebih menarik lagi kalau ke tanda di luar terus habis itu bisa memecah kesan tanpa bahas pada layout ruangan terbuka sehingga dapat mendefinisikan ruangan dan memanipulasi si ruangnya itu sendiri lanjut aja terus yang ke tiga itu ada warna warnanya sih kalau menurut saya udah seragam keduanya jadi gitu ada color plate itu hitam, putih, coklat dan keduanya sama cuma karena si Forresta Kaffir sebenarnya selain dia mengambil konsep hutan juga mengambil konsep kayak gaya kontemporer yang modern gitu jadi agak berbeda ya bagian interior sama eksteriornya jadi sebenarnya memberikan kayak apa ya kalau positifnya itu dia memberikan elemen of surprise jadi masuk tuh pas lihat awal kayak oh ini cafe biasa yang lucu gayanya kontemporer kayak kayu-kayu sama baju warna yang putih tapi pas masuk ke area ekstera kayak wow ternyata hutan ya ada elemen of surprise tapi negatifnya mungkin agak kurang seragam gitu soalnya sebenarnya masih masuk tapi agak sangat berbeda jadi kurang seragam kalau misalnya Forresta Kaffir itu dia terlihat sangat seragam dari warnanya tampak menyatu dan dikemasnya dengan cukup rapi walaupun dia cuma sekedar kafe interior yang menggunakan kayak material-material yang bernuansa hutan dan apa kaffirnya terdengar bernuansa hutan gitu terus kalau dari musik sendiri ini aspek yang keempat kalau Forresta Kaffir itu karena dia di hutan jadi dia sebenarnya udah ada back sound suara-suara hutan eh suara-suara hewan kecil yang ya gitu yang berisik gitu tapi dia juga lagu yang pop yang udah terkenal jadi agak apa ya lebih familiar dan gak terlalu berisik jadinya masih ramah bagi telinga dan ya bisa dinikmati kalau misalnya New Normal Coffee itu dia lebih enerjik dan agak apa ya agak berisik gitu dia musik idian menjedak-jeduk lagu tiktok gitu lah pokoknya terus lah itu dia juga sebenarnya menyediakan fasilitas karaoke gitu jadi mungkin bisa mengganggu pengunjung yang lain tapi di lain sisi itu juga bisa jadi faktor plus gitu jadi kalau misalnya makan di situ selain bisa makan tapi bisa karaokean juga tapi berisik gitu jadi itu agak negatif sebenarnya lanjut dan background yang kelima itu kebisingan kalau tadi yang saya bilang di Forresta itu karena di hutan jadi dia ada suara-suara hewan kecil gitu terus tapi sebenarnya enggak begitu apa ya enggak begitu negatif karena kebawah aja karena emang apa ya kan yang dicarikan sasana hutan jadi sofa jadi suara-suara kayak gitu malah oh ini hutan banget gitu tapi yang jadi masalah itu menurut saya karena suara yang di setel musik yang di setel sama Forresta Coffee itu yang apa ya yang modern sementara background noises-nya itu suara hutan yang nyik-nyik gitu jadi agak tabrakan jadinya mungkin bisa kalau misalnya Forresta Coffee Boganti jadi musik-musik yang klasik atau yang lebih tenang gitu nadanya jadi lebih nyak bisa menjambung dan lebih nuansanya itu lebih tenang kayak cafe hutan tapi kalau new normal dia letaknya di pinggir dan raya jadi suara kendaraannya mendominasi bising apalagi dia di CWD kan jalan-nya sepi jadi banyak mobil-motor yang ngebut-ngebut banget jadi suaranya kenceng banget jadi kalau misalnya duduk di luar udah suara motor mobil berisik banget itu suara dari dalam suara musiknya dia sendiri tuh kayak disco jadi ya sebenarnya agak pusing gitu mungkin normal cafe kedepannya bisa mengatasi salah satu diantara itu mungkin bisa pakai buffer buat noise dari kendaraannya atau musiknya bisa disesuaikan lagi terus yang ke-6 ada estetika keduanya itu cukup memanjakan mata menurut kami dengan cara yang berbeda kalau forestal cafe itu dengan elemen alamnya dan unsur kondeng-kondeng korernya kalau new normal cafe dengan gayanya yang rastik dan penggunaan materialnya yang baik maupun perabotannya yang didominasi oleh payu pasatnya itu kayak hutan banget dari luar tapi yang gak bisa dipungkiri kalau forestal cafe sebenarnya yang lebih dapat menarik perhatian pengunjung secara umum karena emang forestal cafe itu seperti kafe pada umumnya sementara kalau new normal cafe itu unik ya dia jadi bagus tapi unik itu jarang ditemuin cafe yang temanya kayak gitu kayak kalau forestal cafe mungkin lebih familiar buat semua orang terus stableware sendiri ini aspek yang ke-7 sebenarnya ada satu aspek lagi yang ke-8 itu service cape tapi itu akan dibahas di persoalan kedua kalau di tableware itu dia membahas mengenai meja dan fasilitas makan yang disediakan di meja gitu kalau di forestal cafe dia sebenarnya temenya kan hutan sekaligus ada unsur konten korel ya tapi mejanya itu gak tau kenapa beda-beda ada yang pakai stainless steel panjang seperti ini ujungnya tajam itu menurut saya bahaya sekali terus habis itu yang kedua dia ada yang kursi santai gini terus kursi santai itu sangat besar dan bisa digeser-geser terus di tengahnya ada meja new normal itu dimana new normal di ciwi day ciwi day kalau foresta di cimbuluit ya iya di cimbuluit oke terus ini ada yang meja yang pakai besi itu warna hitam putih terus ini ada lagi yang warnanya coklat ada lagi ini yang paling sesuai sama tema ini yang melingkari pohon kayak gini itu agak beda-beda menurut saya yang paling gak gak sesuai itu yang kursi santai karena karena dia sebenarnya dari dimensi juga kurang sesuai buat satu orang gitu dia malah cocok bisa buat dua atau tiga orang itu kursinya terus posisi meja sama kursinya juga kurang enak jadinya ya emang sih kursi santai bisa kayak memperjelas statement kalau foresta cafe itu cafe untuk bersantai tapi kebawa aja deh tapi kurang cocok gitu buat kondisi hutan kalau menurut saya dan akhirnya sekarang kursinya itu sepi gitu gak ada yang mau duduk ke situ kecuali orang yang pengen foto-foto atau mungkin emang tujuannya cuma buat orang foto-foto nah itu bisa jadi terus lanjut aja nah kalau ini di new normal nah itu bener-bener dari kayu dan yang ini yang akhirnya itu kursi meja custom terbuat dari ranting pohon jadi bener ranting pohon atau bambu gitu dimasukin kayak rob gitu di tengahnya terus disambung sama kayu-kayu lain gitu jadi bener-bener gila ini hutan banget sih terus ini yang di kanan itu pakai kayu batang pohon gitu dipotong terus dilaminasi terus jadi meja dan kayu lanjut jadi lebih lebih masuk seragam yang di new normal nah ini persoalan kedua service dan produk kalau di persoalan kedua itu kami pertama menilai dari kualitas makanan dan minuman berbedaannya itu antara foresta coffee dan new normal coffee kalau foresta coffee itu mereka menu-nya lebih mirip dengan cafe konvensional dimana kopi itu menjadi poin utama lebih tepat itu sebenarnya foresta coffee hanya menyediakan kopi dan sedikit makanan ringan yang manis sedangkan new normal cafe itu mereka sudah mengikuti tren perkembangan modern cafe dimana cafe itu sekarang mulai menyajikan ada makanan ringan dan makanan berat juga di atas selain kopi gitu kan kami coba menilai dari aspek penilaian untuk kualitas makanan minuman kami coba menilai dari menu rasa porsi dan harga kalau untuk menu-nya sendiri itu kami menilainya berdasarkan variasi dan inovasi pada konten menu foresta coffee itu mereka mereka hanya menyajikan minuman dan makanan ringan jadi setelah itu apa yang mereka sajikan tawarkan dalam menu itu tidak begitu banyak sedangkan new normal cafe itu lebih menawarkan mereka menawarkan lebih banyak makan dan minuman yang bisa dipesan kalau dari rasa itu kami coba menilai berdasarkan dari rasa makanan minuman sendiri yang kami pesan kalau porsi berdasarkan dari ketersesuaian ukuran porsi jadi kira-kira apakah porsinya terlalu kecil terlalu besar dan kalau harga karena sebenarnya itu foresta coffee dan new normal cafe target pasarnya mungkin berbeda jadi kami tidak menilai harga dengan bintang tapi dengan mencatat saja berdasarkan informasi dari google itu seperti apa kalau mungkin kalau bisa dijelas mungkin new normal cafe adalah cafe yang bisa dikunjungi oleh mahasiswa-mahasiswa kuliah sendiri sedangkan foresta coffee mungkin yang harus dikunjungi ketika mereka sedang bersama keluarga atau ketika sedang bersama orang tua lalu kalau untuk kualitas pelayanan sendiri itu sebenarnya saat coba mencari riset ada cukup banyak yang bisa dilakukan menjadi alat atau bahan penilaian namun kali ini kami menggunakan paper yang ditulis oleh Kohon dia itu mengidentifikasikan kualitas pelayanan dengan 5 atribut kompetensi yaitu dari fasilitas penyediaan menu tanggapan cepat pengalaman dan juga keramahan lalu kalau seakan di foresta sendiri itu sebenarnya kualitas pelayanannya itu mereka cukup baik jadi fasilitas mereka itu cukup lengkap walaupun sebenarnya itu fasilitas seperti musyarat atau toilet itu cukup jauh dan tersembunyi dan foresta coffee itu sudah tidak menyediakan menu fisik tetapi menu digital yang bisa diakses dengan barcode gitu lalu kalau para pelayannya itu mereka sebenarnya cepat tangga dan sangat ramah namun foresta coffee itu kan cukup sibuk terus pengunjungnya banyak yang datang jadi pelayannya itu terkadang tidak selalu dapat ditemukan dan mereka itu cukup sibuk jadi kadang cukup sulit untuk mencari untuk mendapatkan bantuan dari mereka tapi sekalinya diminta itu mereka cepat tanggap sedangkan kalau di New Normal Cafe itu karena mereka itu kafenya ukurannya juga lebih kecil menurut saya jadinya para pelayannya itu bisa lebih mengakomodasi selain itu mereka para pelayannya itu juga sangat ramah jadi dari awal masuk sampai keluar cafe itu mereka sangat mereka memperlakukan para pelanggannya dengan sangat baik dan ramah sama gitu lalu kalau yang persoalan ketiga itu merupakan fasilitas mendukung yang kami coba analisis itu ada tiga pertama dari fasilitas amenities fasilitas-fasilitas mendukung yang dapat meningkatkan kemudahan dan kenyamanan gitu jadi kalau foresta coffee ini itu sebenarnya mereka fasilitasnya cukup lengkap dan relatif bagus gitu jadi mereka ada toilet, ada musola namun sayangnya itu toilet dan musola terletak cukup jauh dari area makan kafenya dan sebenarnya itu toiletnya tidak bisa diakses dan toilet perempuannya tidak bisa diakses oleh pengguna kursi roda karena di bagian depannya itu sedikit terhalang pohon gitu jadi tidak bisa di lewati lalu selain itu mereka juga menyediakan ada wifi dan stop kontak hampir di setiap meja mereka juga menyediakan ada parking space dan kalau seakan khusus untuk wifi harus menanyakan kata sandi kepada pelayan kalau sedangkan di normal cafe itu mereka juga relatif sebenarnya cukup lengkap ada musola ada toilet tapi memang kualitasnya tidak sebagus foresta cuma sayangnya itu kalau di normal cafe itu sebenarnya karena toilet terletak di lantai dua jadi tidak bisa diakses oleh pengguna kursi roda gitu dan sebenarnya karena untuk memasuki bangunannya ground floor-nya itu harus turun tangga sedikit dan mereka tidak menyediakan rep sebenarnya musola juga tidak bisa diakses oleh pengguna kursi roda gitu mereka juga remove-nya stop kontak dan wifi gitu juga mereka menyediakan itu dan juga parking space gitu selain itu mereka juga ada yang fasilitas karaoke kalau misalkan untuk hiburan tambahan lalu kalau karena mengingat sekarang itu mereka beroperasi dalam keadaan pandemi jadi kami juga mencoba menilai dari protokol kesehatan kami mencoba membuat checklist saja kira-kira mereka apakah sudah melihat sudah melakukan berkendakan pencegahan yang cukup atau belum jadi kalau foresta cafe mereka sudah menyediakan signage yang mengingatkan untuk tetap melakukan protokol kesehatan mereka mempunyai barcode untuk barcode melindungi-lindungi untuk pemindahan pengunjung punya wasafel sign pembersih tangan dan juga punya jarak antar meja dengan new normal cafe mungkin itu mereka tidak mempunyai signage dan barcode dilindungi gitu tapi sisanya seperti wasafel sign pembersih tangan jarak antar meja itu sudah ada lalu karena kami musikin mencoba menganalisis dari universal design juga karena cafe itu kan sekarang menjadi tempat yang sangat populer untuk berkumpul berbagai kalangan masyarakat jadi sebaiknya itu mereka memang memiliki desain yang universal agar semua orang dapat mengunjunginya jadi kalau berdasarkan dari peneliti North Carolina State University kan prinsip universal design itu ada tujuh jadi pertama kalau dari equitable use sendiri itu sebenarnya foresta cafe dan new normal cafe and resto itu sebelum tidak belum begitu menggunakan kursi roda karena mereka itu tidak ada rampa untuk ases masuk jadi kalau misalkan ada pengguna kursi roda yang ingin masuk mereka itu harus dibantu oleh orang lain gitu mau itu sedikit didorong mau itu mungkin diangkat gitu pak sedangkan untuk kalau flexibility in use itu sebenarnya itu mereka meja dan kursi di area makannya itu dapat dipindah-pindahkan sesuai dengan jumlah pengunjung dan sebenarnya dua-duanya itu mereka membuka reservasi untuk acara-acara khusus dimana mereka mempunyai acara di situ nanti kafenya akan bagian interior akan didekor ulang sesuai dengan acaranya gitu lalu ada intuitive use sebenarnya itu wayfinding di foresta cafe itu cukup tidak begitu mudah diikuti karena dari awal masuk itu sebenarnya untuk sistem duduk di meja pemesanan dan pembayaran itu tidak dipandu tidak digaib jadi para pengunjung antara harus berpikir-pikir sendiri atau mereka harus menanyakan kepada pelayannya gitu jadi pelayannya dari awal masuk tidak langsung mengantarkan tapi memang harus memilih tempat duduk sendiri untuk memesan sendiri juga karena mereka menggunakan barcode dan barcode-nya itu tidak ada di setiap meja jadi harus dicari-cari dulu barcode-nya baru bisa memesan kalau misalkan di new normal itu mereka bisa lebih intuitif karena untuk area pembayaran area duduk area pemesanan itu mereka lebih terlihat dan juga wayfinding-nya lebih mudah diikuti kalau untuk perceptible information itu kami coba nilainya itu dari karena ini dalam konteks cafe berarti coba dilihat menu-nya itu seberapa mudah ditemukan seberapa mudah dilihat lalu kalau misalkan new normal itu cafe menunya mereka mempunyai menu fisik dan ada juga barcode di segmented sedangkan kalau floresta itu barcode-nya kurang terlihat karena cuma ada satu lalu ada juga tolerance for error kami coba menilainya itu kira-kira apakah mungkin ada seseorang bisa terluka di sini kalau misalkan di new normal contoh mereka tuh di area balkon ada elevasi lantai kecil itu bisa memungkinkan pengunjung tersanjung kalau di floresta itu mereka tuh lantai eksteriornya menggunakan dekayu cuman dekayunya sedikit barung-barung kecil jadi kalau ada yang longkat jalan mungkin bisa tersangkut lalu ada low physical effort dan juga size and space for approach use kalau low physical effort kami menilainya sesuai namanya seberapa effort terlakukan agar dapat memesan dapat duduk dapat membayar sedangkan kalau size and space kami coba menilai kira-kira berapa dari kenyamanan kami ketika kami duduk dan melakukan aktivitas di cafe-cafenya itu Pak ini untuk kesimpulan dari apa yang kami temukan ketemukan selama paper-cafenya itu lalu ini ada daftar pustaka yang kami gunakan untuk memandu penelitian kami Pak oke ya baik terima kasih Merisa ada tambahan mungkin Merisa ada tambahan lagi mahasiswa yang lain ada pertanyaan atau komentar tentang apa yang sudah disampaikan oleh Ramadanti dan Merisa alasan memilih dua cafe ini kenapa Ramadanti dan Merisa kalau misalkan kalau misalkan yang foresta coffee itu karena sebelumnya itu sih saya sebelumnya pernah ke foresta coffee ini ke foresta coffee ini terus menurut saya itu mereka yang konsep hutan cukup menarik jadi ke waktu itu saya menawarkan ke serva memilih ini lalu kalau yang new normal cafe ini sebenarnya ditemukan secara tidak sengaja Pak tapi kami memutuskan untuk menjadikan ini bahan penelitian karena saat kami melihatnya oh dia tuh bisa dijadikan perbandingan dengan foresta coffee karena mereka merisa coffee karena mereka berdua sama-sama menggunakan wansa hutan oke iya iya dulu pertama kali ke foresta bisa tahu dari mana atau karena apa kebetulan lewat dari teman diajak diajak orang yang sudah pernah atau bagaimana atau search di google waktu itu ditemukan di sosial media Pak sosial media terus penasaran datang oh lihat di mana di IG di IG Pak iya ada yang mengunggah iya oh yang mengunggah teman bukan Pak muncul di feed oh di iklan ya iya iya gitu Pak iklan mereka bukan orang lain yang nge-post oh orang lain oke orang lain yang jadi follower ya eh yang yang di-follow ya yang nge-post akhirnya tahu oke iya 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 ya terima kasih Ramadanti dan Merisa terima kasih ya izin saya yang sharing ya barusan saya unduh filenya kita lihat kira-kira strukturnya bagaimana ya silahkan ditutup dulu baik Pak ganti saya yang sharing jadi sebentar ya saya buka ganti saya yang sharing ya jadi ini sudah saya undo filenya ya terima kasih ya Ramadanti dan Merisa saya pikir mengerjakan dengan baik ya memilih dua kafe ya yang temanya kira-kira mirip ya yang cenderung dia me apa namanya punya kelebihan pada keberadaan lingkungan alami ya yang satu lingkungan alaminya memang berada di sana yang satu dibawa ke tempat tersebut ya dibawa ke tempat tersebut jadi yang kiri foresta kafe yang kanan new normal nah kalau saya search di google lokasi foresta kafe itu yang ini ya yang ini kan ya iya pak jadi ITB ada di sini ya yang ini ITB kemudian ini jembeleit ya ini jembeleit naik ke atas ya ini daerah banyak daerahnya mahasiswa umpar ya ada banyak restoran-restoran juga di sini kemudian foresta itu di sini jadi kawasan yang tempat foresta kafe ini memang kawasan yang direncanakan oleh kolonial Belanda dan dia apa namanya couplingnya besar-besar ya jadi kalau kita lihat di jalannya nah suasananya seperti ini ya oh yang ini ya kemudian foresta itu dia yang ini ya ini ya ya saya pernah lewat tapi belum pernah oh pernah mampir ya pernah oh yang ini ya foresta oke ya kemudian kalau kita lihat foto-fotonya reviewnya bagus ya jadi reviewnya dia ada 319 dan nilainya 4,5 kalau kita lihat foto-fotonya seperti ini ya ini dan dia ada pemandangan ke arah Bandung ya Ramadanti ya sebenarnya itu pemandangannya cukup terhalang pemandangan ke Bandungnya itu cukup terhalang pohon-pohonan tapi mereka itu ada pemandangan ini kan sebenarnya lokasi terletak di Narapark jadi mereka ada pemandangan ke taman itu sendiri oh ya di Narapark ya oke yang ini ya restoran-restorannya oke jadi Forresta Cafe itu yang sebelah kanan ya dia yang paling selatan yang ini oke ya ini Forresta Cafe oh dan menunya makan berat juga ada rupanya oke ini Forresta Cafe kalau tempat yang Forresta Cafe lebih cocok untuk kegiatan bersantai atau kegiatan produktif untuk belajar pekerja itu cocok ini untuk lebih tempat nongkrong gitu sih Pak lebih tempat tempat makan siang cantik atau foto-foto gitu ya makan siang ya bersantai ngobrol dengan teman ya bukan untuk kerja produktif ini sepertinya suasananya suasana restoratif oke ini yang yang Forresta kalau New Normal yang ini ya yang di sini ya di CWD ini ya yang ini kan ya kemudian ini reviewnya lebih sedikit tapi nilainya lebih besar ya yang ini kan ya jadi dia memang berada di daerah yang cukup ramai di CWD ramai dan dia menghadirkan suasana alaminya itu dengan kursi meja yang cenderung ornamented ya seperti ini ya cenderung ornamented seperti ini jadi agak kurang cocok dengan bangunannya sebenarnya ya jadi bangunannya ala Roma kayak gitu tetapi dia menghadirkan seperti suasana hutan ini menunya oke ya nah terus kalau kita lihat struktur dari laporan yang dibuat oleh tim Ramadanti dan Merisa ini ada bagian pengantar ya pengantar ini sepertinya sambil merujuk ke pustaka ya cafe itu kapan pertama kali muncul ya kemudian ini tentang foresta cafe satu paragraf ya kemudian ini satu paragraf tentang new normal ya kemudian ini tentang ya ya ini pengantar untuk poin-poin yang akan dianalisis jadi disini kita lihat yang akan dianalisis adalah tiga ini ya kepuasan produk dan servis kemudian fasilitas pendukung kemudian untuk yang kepuasan yang akan dinilai ini semua kemudian untuk produk dan servis ini semua untuk fasilitas pendukung ini semua gitu jadi urutannya mudah dipahami ya menurut saya ya ada pengantar satu paragraf ya pokok pikirannya ini tentang cafe itu kira-kira sejarahnya bagaimana ini tentang foresta kemudian tentang new normal kemudian ini persoalan-persoalan yang diangkat nah ini persoalan kepuasan menggunakan sub-bub seperti ini ya jadi puas-ngak puas itu sebenarnya tergantung apa sih ini konsep desain interiornya itu bagaimana ya ini desain interiornya bagaimana kemudian pencahayaannya bagaimana ya kemudian warna musik ya kemudian background noise ya background noise itu yang terkait dengan negative destruction ya ini sebenarnya oh bukan negative destruction tapi dia noise ya kebisingan mempengaruhi keinginan pelanggan untuk menghabiskan uang di restoran sehingga restoran yang tenang cenderung menghabis pelanggan di restoran yang tenang cenderung menghabiskan uang lebih banyak daripada pelanggan di restoran berisik oh ini ini artikel ini tahun 2014 nah kalau kita lihat artikel yang 2014 itu yang mana oh lupa belum dimasukkan ya yang yang tekotik pak ketiga dari bawah oh yang ini ya sorry ya interior design in restoran oh oke ya 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 memang kalau membaca seperti ini ya kita bisa mendapatkan temuan-temuan entah itu kriteria atau konsep perancangan yang bisa diterapkan di dalam design jadi kalau yang ini menurut saya ini menarik ini ya jadi temuan penelitiannya dia restoran yang tenang itu cenderung membuat pelanggan menghabiskan uang lebih banyak menarik ini ya ini background noise ya kemudian ini estetikanya caranya berbeda kemudian ini meja kursi kemudian ya jadi kepuasan yang dibahas di dalamnya cenderung atribut-atribut yang tangible ya atau yang bisa dirasakan secara langsung ya yang bisa dilihat yang di atas itu design interior pencahayaan warna musik megronoid estetika dan meja kursi kemudian ini service dan produk jadi ini juga persoalan yang sangat penting yang menentukan cafe itu akan laku atau tidak laku ya laku atau tidak laku jadi kalau kita lihat ini kualitas makanan dan minuman kemudian ini ada ratingnya ya kalau di foresta cafe satu minuman sekitar berapa harganya kemarin itu sekitar 30-50-an ribu tergantung apa yang dibeli 30-50 ya nggak bisa datang setiap hari ya kalau sekitar itu ya kalau new normal kalau kalau untuk minuman itu mereka sekitar berapa berapa sampai 20-an ribu kalau misalkan makanannya sekitar 20-40 tergantung makanannya kalau foresta 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 kalau dari foresta sendiri tidak ada makanan jadi kalau yang dilihat foresta mereka makanan sebenarnya itu di restoran lain yang ada di narapark itu oke ya ya oke ini makanan minuman kemudian ini kualitas pelayanan ya kemudian di sini juga ada rujukan-rujukan ya dan tadi disebutkan tentang ini ya kualitas penalanan itu baik buruk fasilitasnya penyediaan menunya cepat atau enggak pelayanannya pengalaman dan keramahan dan maksudnya ini apa sih kalau kita ingin tahu lebih detail kita baca tulisannya dia kemudian yang terakhir ini adalah keberadaan fasilitas pendukung jadi ada toilet ya ada musola kemudian protokol kesehatan dan ini yang menarik ada pembahasan tentang universal design jadi ada prinsip-prinsip universal design ada kriterianya kemudian dibandingkan antara dua kafe ya nah mengapa membahas tiga persoalan itu sub-bub nya itu semua mungkin karena persoalan dan sub-bub sub-persoalan yang ada di dalamnya itu yang teridentifikasi pada saat melakukan observasi jadi apa yang akan ditulis apa yang akan dibahas mungkin akan berbeda kalau lokasinya berbeda kalau penelitinya yang menulis berbeda jadi yang kita lakukan ini adalah penelitian kualitatif penelitian kualitatif mengumpulkan datanya secara kualitatif juga analisisnya secara kualitatif juga karena melibatkan penafsiran atributnya karakteristiknya seperti apa ciri kasnya bagaimana kalau ciri kasnya seperti itu persoalannya kira-kira apa jadi ini kualitatif dan format yang penulisan yang kita gunakan itu bukan format jurnal jadi ini format laporan yang sifatnya lebih populer mungkin yang pola yang seperti ini yang bisa digunakan untuk majalah untuk blog bukan untuk jurnal memang sengaja formatnya tidak kita buat untuk jurnal tetapi untuk versi yang agak populer oke terima kasih Ramadhani dan Merisa sangat baik mengerjakannya dengan sangat baik menurut saya terima kasih banyak berikutnya siapa yang bersedia untuk presentasi maka yuk siapa saya boleh terima kasih pak silakan jadi mengapa mahasiswa diundang prestasi ya supaya kita tahu apa yang dikerjakan ya masing-masing mahasiswa tahu yang dikerjakan oleh teman-teman lain itu bagaimana dan peer learningnya juga terjadi gitu jadi kita kita akan melihat kalau yang menulis beda yang mengumpulkan data beda mengidentifikasi karakteristiknya mungkin beda cara penyajiannya juga beda dan masing-masing saya pikir punya kelebihannya masing-masing gitu ya silahkan dimulai belkis selamat pagi pak sebelumnya ini judulnya adalah trend adaptive reuse pada fungsi bangunan cafe ini saya mengamatinya bersama dengan Maria mungkin di zoom ya pak ya silahkan jadi kedua cafe ini sebenarnya menggunakan fungsi bangunan yang lama tapi di upgrade fungsinya untuk dijadikan cafe lalu ini ada menurut kami yang cukup representatif dengan pendekatan adaptive reuse ini adalah Maison de la Sol cafe cafe and culture sama ekara cafe terus ini mungkin sedikit pengantar Maison de la Sol cafe and culture ini terletaknya di pusat kota Bandung yaitu di jalan Ciamplas jadi cukup mudah diakses dan strategis sebenarnya kalau dari jalan langsung kelihatan dan nuansanya itu yang ditawarkan adalah gaya vintage dan perpaduan gaya Meksiko dan keunggulannya itu sebenarnya dia ada fungsi komunitasnya jadi ada fasilitas skateboard bagi komunitas skateboard di dalam kafenya lalu yang kedua ini cukup pantas ekara cafe ini letaknya di area perumahan di jalan Cimbuluit jadi kalau dari kampus unpar masuk ke belakangnya lagi dan dia juga gaya yang ditawarkannya itu gaya vintage juga tapi lebih ke arah nuansa inggris dan keunggulan yang ditawarkannya itu sebenarnya view ke arah perkotaan jadi disini kami coba identifikasi faktor kenyamanan bagi penggunanya itu ada kebersihan kebisingan percayaan keterikatan dengan pengguna view lalu kelengkapan fasilitas fleksibilitas wayfinding sama penghawaan nanti kriterianya terlampir di akhir lalu dari karakteristik ini terdapat tiga persoalan yang pertama itu ada respon terhadap konteks dan tapak respon terhadap konteks dan tapak ini bagaimana pemilik cafe merespon bangunan yang lama yang sudah ada sama tapak itu sendiri jadi secara eksteriornya itu sebenarnya tampilan awal bangunannya belum banyak berubah cuman penambahan mungkin penambahan chat atau penggantian pintu entrance-nya sebagai aksen dan secara interiornya sendiri dia menggunakan konsep yang sama yaitu gaya vintage dan unfinished jadi sebenarnya karakter ini muncul sebagai respon desain terhadap bangunan yang lama lalu pendekatan adaptive view-nya juga dengan mempertahankan elemen bangunan lama seperti struktur atap lalu ada dinding yang mungkin dibolongi untuk memberikan sentuhan baru untuk upgrade kualitas interior ruangnya dan mereka juga sebenarnya memakai material minim biaya seperti plaster lalu ada nanti tempelan-tempelan kertas di dinding tempelan kertas yang lama nah pada cafe 1 ini Maison de Lasso area semi-outdoor-nya itu sebenarnya ada sentuhan gaya Meksikan awalnya kami itu sempat bingung kenapa ada gaya ini dan ternyata mungkin bisa menjadi elemen of surprise-nya tapi diperkirakan areanya itu dikembangkannya secara terpisah dengan area indoor-nya dan secara kualitas pun karena tapaknya berbeda yang satu ada di pusat kota yang satu ada di daerah perumahan merespon tapaknya juga berbeda untuk cafe yang 2 yang ekor cafe ini karena di area perumahan yang mungkin cukup tinggi jadi ada view ke arah kota area semi-outdoor-nya itu dibuka ini seperti pada gambar dibuka secara besar jadi bisa membingkai view terhadap perumahan-perumahan lain sedangkan kalau Ekar Maison de Lasso ini karena di di perkotaan tidak ada view ke alam juga jadi dia bikin view di dalam ruangannya sendiri dan dari segi penghawaan sebenarnya keduanya itu belum memanfaatkan penghawaan silang jadi mereka banyak memakai AC dan kipas angin untuk area indoor-nya sedangkan area outdoor-nya itu cenderung terik karena ada di barat di arah barat lalu di area outdoor-nya sendiri untuk ekor cafe ini tidak ada naungan jadi saat hujan itu kemungkinan area ini tidak terpakai seperti pada saat ini saya juga itu setelah hujan gerimis jadi cukup sepi belum ada yang memakai di area ini lalu persoalan dua-nya itu ada suasana jadi bagaimana suasana ini mengaruhi karakter penggunanya kecenderungan pengguna untuk beraktifitas di dalam ruangannya untuk cafe 2 yang Ekal Cafe ini menggunakan gai vintage juga tapi dominasi unfinishednya itu sangat kuat sekali jadi menurut kami agak memberikan kesan kurang bersih lalu ada ornamen kertasnya juga cenderung mudah kotor dan berdebu lalu suasananya juga cukup gelap pencahayaannya kurang terang ditambah suasana musik jazz jadi area indoor-nya itu lebih cocok untuk kegiatan menikmati hidangan dengan suasana tertentu sedangkan area semi-outdoor-nya itu mungkin lebih cenderung untuk bercengkrama dan tidak banyak juga yang menggunakan yang saat pengamatan itu yang membawa laptop dan mengerjakan tugas itu mungkin cuma satu satu orang yang di daerah outdoor-nya sedangkan Cafe 1 nuansa vintage yang ditampilkannya itu lebih terkesan komi dan memberikan kesan bersih juga lalu instrumentnya musik yang ditampilkannya itu musik instrumental pencahayaannya juga yang warm terus area indoor-nya itu menurut kami lebih cocok untuk aktivitas mahasiswa untuk mengerjakan tugas sedangkan area semi-outdoor dan outdoor-nya itu karena cukup berisik aktivitasnya cocok untuk kegiatan yang berkumpul atau bercengkrama tapi karena pemiliknya itu tapi pemiliknya itu telah ada pemisahan area indoor dan semi-outdoor-nya itu menggunakan pintu seperti ini jadi sebenarnya cukup tersaring sebagai filter suaranya juga jadi tidak mengganggu area indoor-nya untuk persoalan tiga ini mungkin dari Maria selanjutnya untuk persoalan tiga itu ada keterikatan dengan pengguna ini gimana fasilitas-fasilitas yang ada dan juga bagaimana pengguna pokoknya ada kemudahan di wayfindingnya gitu kalau untuk cafe yang pertama itu area parkirnya itu cukup luas jadi kalau misalnya untuk pengguna yang mau bawa mobil atau motor sendiri itu bisa gitu karena juga aman juga cuma mungkin terkait main entrance-nya itu agak sedikit ambigu menurut kami karena signage nama cafe-nya signage Maison de la Sol itu tuh ada di samping tapi bukan dekat pintu masuk sedangkan yang di pintu masuk itu disana cafe and culture-nya itu jadi mungkin takutnya ada beberapa pengunjung yang jadi ragu juga gitu terus kalau misalnya untuk yang cafe kedua itu area parkirnya itu sedikit lebih sempit dibandingin cafe yang pertama cuma mungkin sama-sama agak sulit juga ya karena yang cafe dua itu terutama karena terletaknya di sekitar perumahan dan pasatnya itu mirip-mirip ditambah lagi signage eh cara cafe-nya gitu tulisannya itu tertutup pohon-pohon gitu jadi benar-benar harus melihat dengan sesama gitu nah untuk memasuki area entrance utamanya itu kesamaannya itu sama-sama di depan entrance utama itu langsung ada area baristanya itu untuk bikin coffee dan juga memasakannya itu langsung di depan main entrance itu juga penempatan barista di depan itu menurut kami itu baik karena jadi mudah ditemukan dan pengunjung yang datang itu gak bakal gak bingung gitu kira-kira ini pesannya dimana atau gimana gitu terus juga yang menarik itu di cafe dua ada area spot foto yang dimana itu ada kaca besar dan juga di sampingnya itu ada area interaktif dimana pengunjung bisa masuki bercerita gitu gimana perasaan mereka jadi lebih ada interaksi dengan pengunjungnya kalau yang Eka Raka cafe terus kalau di area indoor yang cafe pertama yaitu yang cafe My Sembilasol itu variasi mejanya lebih banyak itu untuk bisa untuk dua orang dua orang empat orang lapan orang terus juga mejanya masing-masing itu lebih besar dan juga di masing-masing meja itu tuh slot untuk stop kontaknya itu banyak sehingga menurut kami cocok untuk kalau yang ingin mengerjakan tugas atau membawa laptop gitu karena nyaman juga mejanya besar cukup laptop sambil makan juga bisa sedangkan kalau untuk yang Eka Rakafe untuk yang Eka Rakafe itu lebih mejanya yang di area indoor itu lebih sempit dan juga stop kontaknya terbatas ditambah lagi susunan meja dan kursinya itu tuh meja dan kursi yang fix ke lantai gitu dengan materialnya itu bata exposed jadi mungkin menurut kami kurang fleksibel juga jadi kalau misalnya area indoornya mau digunakan untuk fungsi lain dipindah-pindah gitu nggak bisa sedangkan kalau yang di Meister di Lassoll itu bisa untuk area semi-outdoor tadi sudah dijelaskan sudah sempat disebut juga sama Mbak Kis kalau yang Meister di Lassoll itu pemisahan antara ruang indoor dan semi-outdoor itu cukup jelas karena dipisahkan oleh pintu yang ada di area belakang kalau misalnya yang Cafe 2 untuk Eka Rakafe itu lebih berasa hubungan antara area indoor dan area outdoor nya yaitu terhubung dengan lorong-lorong untuk di Eka Rakafe itu area semi-outdoor dan outdoor nya itu jumlah kursi dan mejanya lebih banyak daripada di area indoor namun gaya furniture itu berbeda dari gaya yang diterapkan di area interior dimana yang di outdoor itu kursi dan meja kayu kalau yang tadi di dalam kan kayak unfinished exposed jadi yang area semi-outdoor itu menurut kami lebih fleksibel terus juga ditambah lagi ada penutup kanopi transparan jadi akan terlindung juga dari hujan kemudian di Eka Rakafe juga itu ada ruang privat yang dapat disewakan kalau misalnya mau ada pertemuan terus juga masuk ke area outdoor dari Eka Rakafe itu mulai kembali lagi tema industrialnya dimana kursi dan mejanya itu dari plaster expose dan menempel ke tanah dan tanahnya itu dilapisi kerikil kerikil cuma mungkin karena view-nya bagus juga tapi di area outdoor itu kan colokannya sedikit dan udah nggak ada kanopinya dan kebetulan pas kami datang itu baru selesai hujan jadi sepi dan dibandingin ketiga area itu dari indoor semi-outdoor dan outdoor yang paling rame itu memang yang di semi-outdoor karena masih nyaman dan masih nyaman jadi kayak balance antara keduanya untuk yang Maisendela Solnya itu konsepnya berbeda seperti tadi udah disebutkan oleh Balkis dimana area semi-outdoor di Maisendela Sol itu memiliki sentuhan Meksiko namun area semi-outdoor ini lebih kecil daripada Eka Rakafe terus keduanya sama-sama memiliki kanopi jadi bisa terlindungi dari hujan funiturnya juga masih senada yaitu funitur kayu dan ada besi ya terus dan juga masih sama-sama fleksibel dimana kalau misalnya kami mencari waktu itu di social media mereka juga pernah menggunakan area semi-outdoor ini untuk event-event live music gitu jadi tapi itu sebelum pandemi gitu jadi bisa menarik juga bagi komunitas-komunitas tertentu ditambah lagi ada area untuk skateboard di bagian belakang itu dan ini menarik banget untuk terutama untuk komunitas skateboarder mungkin ini di bawahnya ada foto-foto yang atas itu dari Maisendela Sol dan yang bawah itu dari etara COVID oke terus selanjutnya silakan selanjutnya ini kami menganalisis dimana letak adaptive reuse-nya jadi kami mempelajari dulu adaptive reuse itu apa dimana itu terjadi pengalihan fungsi gitu dari fungsi lama menjadi fungsi baru dimana fungsi barunya itu lebih bisa lebih bisa berguna bagi masyarakat dan meningkatkan nilai ekonomi juga nah terus untuk kedua kafe yang kami analisis ini dirasa menurut kami cocok dialih fungsikan sebagai kafe karena di Bandung juga miliki banyak anak muda yang memiliki produktivitas dan mobilitas yang tinggi jadi kami rasa cocok ditambah lagi mereka memiliki konsep yang cukup kuat untuk masing-masingnya dimana miliki konsep industrial unfinished dan juga konsep vintage kemudian kami juga mencari keuntungan dari pengambilan strategi adaptive reuse ini dimana beberapa keuntungannya itu lebih penghematan sumber daya biaya konstruksinya relatif rendah konstruksinya ringkat dan sebagainya namun ada beberapa aspek yang menurut kami harus diperhatikan dalam penerapannya misalnya yang pertama itu penumpang konsep yang kuat misalnya seperti pada kafe yang kami kunjungi meskipun pada fasadnya itu hanya di melakukan perbaikan pada finishingnya tapi untuk konsep interiornya itu mereka cukup kuat dimana konsep vintage itu didukung dengan berbagai interior eksterior dan juga interior dan hiasan-hiasan lainnya ornamen-ornamen lainnya yang dapat mendukung gaya vintage-nya itu sendiri kemudian keaslian yang terjaga ini menurut kami meskipun eh meskipun mengambil strategi adaptif reuse dan juga tetap harus mengikuti perkembangan zaman ada baiknya kalau misalnya ada beberapa sudut-sudut yang masih menjaga keaslian dari bangunan lamanya itu misalnya pada kafe yang kami kunjungi itu selubung bangunan dari luarnya itu masih tetap terjaga dan juga masih menggunakan dinding yang asli dengan penguatan pengeksposan material atau eh ya pengeksposan material mungkin hanya beberapa beberapa sudut aja yang mengalami penyesuaian konsep misalnya dicat ulang dan sebagainya kemudian terdapat area pengembangan meskipun perlu mempertahankan area-area yang dari bangunan aslinya perlu juga diadakan area yang baru gitu misalnya di taman belakang yang menurut kami itu merupakan pengembangan yang terpisah gitu mungkin menurut kami asumsi kami itu mungkin dulu itu rumah dan itu awalnya taman belakang jadi mereka merenovasi itu menjadi sebuah area outdoor yang benar-benar memiliki tema tersendiri dan juga bisa ada penambahan ruang privat seperti yang di Akara Cafe juga dan yang terakhir itu keberlangsungan dan perawatan bangunan dimana meskipun pada kasus ini kafenya dirancang sedemikian rupa agar mengikuti tren konsumen juga jadi biar bagaimana konsumen itu tetap akrab dengan kafenya ini jadi karena misalnya kalau misalnya kafenya tetap rame kan pasti jangka panjangnya itu bakal tetap ada perawatan bangunannya juga mungkin dari Balkis ada tambahan dulu mungkin segitu untuk kesimpulannya jadi adaptive reuse ini dapat diimplementasikan dengan melalui fungsi bangunan agar lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat karena masyarakat muda di kota Bandung juga memiliki tingkat produktivitas dan mobilitas yang tinggi sehingga fungsi kafe relevan dengan kondisi demografi tersebut dan menurut kami kedua kafe juga cukup berhasil untuk menggunakan strategi adaptive reuse dengan mempertahankan bangunan tua dan menyesuaikan fungsi menjadi kafe beberapa perubahannya juga dalam mengekspos material asli yakni bata dan beberapa sudut ruang serta menekan konsep vintage pada interiornya selain itu juga kafe telah melakukan beberapa pengembangan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakatnya saat ini mungkin sekian Pak baik terima kasih ya Mbak Kiesel Maria mahasiswa ada komentar mungkin ini yang digunakan untuk rating ya iya yang digunakan untuk rating tidak dibahas secara langsung setiap bagiannya ya sebenarnya mungkin sebenarnya dibahasnya di persoalan ini cuman mungkin kurang kelihatan karena tidak dibikin subjudul lagi tidak dibahas subjudul ya oke terima kasih mahasiswa ada komentar ada pertanyaan mungkin silahkan ditutup ganti saya yang sharing jadi saya coba cari barusan di google ya ini yang Maison ya di Cihampelas di Cihampelas di sini kan ya lokasinya iya Pak Bener jadi ini jalan layang setelah jalan layang turun ke bawah oh di sini ya jadi kalau kita lihat dari luar ya kita lihat dari luar oh yang ini ya 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 saya pernah rewat pernah lihat tapi belum pernah mampir bangunannya yang ini ya jadi parkirnya cukup banyak ya sebenarnya iya Pak bisa sampai masuk ke samping belakang itu kemarin jadi ini bangunan tua yang memang di alih fungsi ya di alih fungsi ini adalah bangunan pertama kalau kita lihat foto-fotonya ya seperti ini ya ini area outdoor ya ini memang bangunan mungkin jendela aslinya yang seperti ini ya ini area outdoor ya ini area indoor ya indoor waktu kesana ramai enggak? area indoornya cukup sepi Pak waktu itu cuma ada dua meja terisi kalau yang outdoornya ramai ada anak SMA bergerombol sama kayaknya pekerja juga sama ada yang mungkin satu orang di komunitas skateboardnya gitu oh area outdoor yang ini ya iya oke indoornya yang sepi oke ya ini yang maison di daerah itu makanan rasa makanan minumannya bagaimana? untuk makanannya makanannya ini sih cukup banyak variasi gitu ada yang nasi ada yang kayak tortilla dan mungkin kayak mungkin mereka menyesuaikan sama konsep Meksikannya itu sendiri juga gitu kalau kopinya minumannya itu ada kopi ada yang non-kopi juga cukup variatif sih ya ya dan memang sebagian ada kesan vintage-nya dipertahankan ya ya ini bangunan tua ya plafonnya tinggi oke ini yang maison kalau ekara yang ini ya lokasinya ada di jamboloid gak jauh dari umpar ya ekara oke ini kalau dilihat yang terdekat oh gak bisa masuk ini ke ekara ini karena dia agak ke dalam ya agak ke dalam sedikit sebentar sorry coba ini ekara disini oh yang ini dia jadi yang ini ya ekara yang ini bukan kayaknya masih di gang belakangnya ini soalnya kemarin juga kami buka street view emang gak ada yang persis di depan ekaranya gitu cuma sebelah-sebelahnya itu perumahan rumah oh ya ini foto lama kayaknya atau yang ini ya yang dijual ini bukannya bukannya di belakangnya yang gak kelihatan secara langsung ya oke di daerah sini ya rupanya ya kok bisa menemukan ekara dari mana dari ini pak dari tiktok tiktok oh ada yang mengunggah di tiktok iya pak dia lagi coket-coket di ekara enggak review aja sih pak iya oke kalau yang maison taunya dari mana sama pak dari social media juga dari social media social medanya apa kalau yang sama tiktok juga pak tiktok juga oh tiktok menarik ya iya suka kontennya banyak review kafe pak banyak yang review banyak review kafe oh gitu wah kayaknya saya perlu pakai tiktok juga ya belum pernah selama ini oh gitu ya rekomendasi sebaiknya pakai atau enggak ya kalau yang seperti saya ini ya banyak yang banyak juga audiens oke untuk yang arsitektural banyak juga ya ada pak banyak konten arsitektural Indonesia luar negeri juga banyak oke iya jadi tergantung apa yang kita lama lihat nanti dia mengeluarkan yang mirip-mirip ya iya pak betul tergantung interes kita siap sesuai interes ya oke jadi ini yang dibuat oleh Balkis dan Maria ya ada dua kafe ini pengantarnya kemudian ini ada assessmentnya seperti yang tugas pertama ya ya oke seperti ini jadi kalau yang Maison yang paling besar adalah bersih pencahayaan fleksibilitas ya yang utama ya yang paling kurang itu pemandangan ke arah luar ini merahnya ada yang kepotong ini jadi masih bisa di apa yang ambangnya yang warna merah itu dia ada yang yang kepotong ya jadi yang kurang terutama pemandangan ya pemandangan kelengkapan fasilitas jadi kebersihan pencahayaan dan fleksibilitas yang paling bagus kemudian kalau ekara keterikatan dengan pengguna keterikatan dengan pengguna disini maksudnya apa sebenarnya mungkin maksudnya dari ini kalau yang tadi yang skateboard jadi ada komunitas yang mungkin sering datang lalu yang kedua itu ada yang kaca besar sebenarnya kaca besar itu kalau sekarang mungkin jadi trend gitu Pak orang-orang jadi suka berfoto di kaca besar tersebut terus ada interaksi juga dengan penggunanya yang bagaimana perasaan kamu hari ini kaca besarnya yang mana ya mungkin ada di laporan yang tadi Pak di laporan iya masih di bawah Pak di bawah nah ini yang di sebelah kanan bawah yang paling kanan iya oh cermin maksudnya oh iya maksudnya cermin Pak cermin cermin besarnya menarik karena mungkin karena di area depan juga Pak dan orang-orang ada yang sempat mungkin berfoto bagaimana penampilannya hari itu oh oke oh iya cermin ya oh ini juga oh ini bukan cermin yang ini oh gitu ya 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 suasananya seperti ini ya memang dia unfinish ya banyak bagian yang dibiarkan unfinish supaya gak mahal juga ya unfinish tapi gak berdebi oke kalau di Ekaran lebih rame indoor atau outdoor lebih rame semi outdoornya kalau yang outdoornya tadi kan mungkin karena habis hujan juga jadi cukup kosong oh ini masih basah iya Pak oke jadi gak perlu foto selfie tapi foto kecermin ya supaya berdua bisa tampil ya oke jadi yang ini strukturnya adalah respon terhadap konteks dan tapak ya kemudian suasana kemudian keterikatan dengan pengguna ya baru kemudian analisis ya dan analisisnya yang dihubungkan dengan adaptive reuse jadi fokus pada tentang topik adaptive reuse oke baik ya terima kasih seandainya Balkis atau Maria akan mengelola cafe apa yang bisa dipelajari dari dua cafe ini mungkin kalau saya misalnya mau menggunakan adaptive reuse juga mungkin ya mungkin lebih memperhatikan misalnya konsepnya mau membawa industrial tapi mungkin industrialnya tidak perlu harus berlebihan gitu karena yang tadi sudah sempat dimensin juga yang eklara itu kamu merasanya area-area yang diekspos itu terlalu banyak jadi meskipun bersih sebenarnya tapi mungkin perasaannya jadi kayak kotor gitu mungkin lebih ke konsep-konsepnya bagaimana yang tepat untuk pengguna gitu ini yang dieksposnya terlalu banyak dan itu juga di dekat yang area baristanya juga itu hampir satu dinding itu seperti belum selesai banget memang dan ditambah lagi kursi dan meja yang di area indoornya itu kan sandarannya juga dari bata jadi pas kami duduk juga agak-agak berasanya kotor padahal enggak kotor kalau dari Balkes seandainya Balkes akan mengelola cafe apa yang bisa diambil dari sini mungkin yang pertama sama kayak Maria tapi mungkin tambahan lagi yang ada bagian interaktifnya itu menarik sih Pak jadi kita ke cafe itu kalau misalnya sendiri juga merasa tidak sendirian gitu ada yang menarik untuk dilakukan kalau ke sana bagian teraktif itu maksudnya mungkin bisa yang mood itu atau yang misalnya ada komunitas skateboard jadi sebenarnya kita bisa nonton sambil ngerjain tugas bisa lihat ada yang bermain skateboard juga di samping kita oke kalau untuk mengerjakan tugas lebih cocok yang mana yang satu Pak soalnya di sini kan kita duduknya di sini di foto yang Bapak tampilkan ini agak susah untuk mengeluarkan laptop karena panjang tapi lebarnya pendek terus benar seperti kata Maria itu agak kesannya kotor gitu jadi kurang nyaman juga oke jadi kalau unfinished jangan lalu unfinished unfinished cukupnya yang kadarnya pas seperti apa masih kelihatan unfinished tapi tetap bersih mungkin ada yang membahas yang meneliti ini enggak ada yang mengumpulkan di cafe di Dago enggak ada Pak saya sama Dewa kalau yang cafe di Dago cafe di Dago ya oke mau hari ini atau minggu depan ini udah yang 10 3 4 gimana baiknya saya ingin dapat masukan dari mahasiswa minggu depan atau hari ini daripada buruk kita lanjutkan minggu depan ya iya apa sepertinya boleh minggu depan ya oke baik oke baik tutup bisa menyalakan oke baik ya terima kasih ini ramadanti dan merisa sudah menjelaskan hasil observasinya di foresta dan new normal kemudian maria dan pakis tentang adaptive videos di dua cafe juga gitu nah minggu minggu depan kita agendanya masih sama kita akan mendengarkan mahasiswa presentasi mungkin yang pertama minggu depan divar ya divar timnya divar ya kemudian kita undang mahasiswa yang lain gitu nah mudah-mudahan minggu depan bisa tiga kelompok yang presentasi ya minggu depannya lagi kita lihat apakah presentasi hari ini dan minggu depan sudah cukup atau kita perlu tambah satu sesi lagi ya ya untuk mendapatkan gagasan-gagasan kira-kira cafe-cafe yang ada di Bandung itu kira-kira seperti ya kita ingin punya gambaran tentang hal itu oke baik terima kasih ya semuanya sudah hadir di pertemuan kita kali ini silakan mengisi six ya kita ketemu lagi minggu depan minggu depan divar silakan menyiapkan ya untuk mahasiswa yang masih ingin memperbaiki tugas ya silakan di update ulang juga boleh ya yang paling lambat minggu depan kalau misalnya masih mau memperbaiki tugas nah kemudian untuk mahasiswa yang sudah mengajukan bantuan dana semuanya sudah dikirim ya ada yang transfer ke BNI ada yang transfer ke BNA sorry ke BCA ada juga yang GOPE ya ada beberapa orang ya saya bersyukur sih nggak terlalu banyak yang mengajukan bantuan dana makasih ya oke baik kita ketemu lagi minggu depan tiga atau empat kelompok ya kalau bisa supaya kita bisa banyak mendapatkan gagasan ya cafe-cafe yang ada sekarang itu kayak gimana terus ada satu cafe di Cikutra ya yang saya lihat setiap lewat itu rame banget ada yang mempelajari itu nggak ya di Cikutra cafe-nya baru rame banget itu dia ada di sementara ya coba saya carinya sebelum kita tutup ya udah muncul atau enggak belum tahu mungkin namanya Kopinako ini kali oh ini masih bangunan yang lama dia belum muncul di google map ya belum muncul di google map mungkin namanya kalau bukan Kopinako dia sorry kalau bukan sebentar ini saya lihat google map ya kalau bukan Kopinako dia Kopi Kitaku Kopinako oh iya Kopinako betul rame banget ini saya lihat saya sharing sebentar ya ada yang mempelajari ini nggak ya udah kelihatan ini saya setiap kali lewat rame sekali ya kalau ada yang mau sudah mempelajari di dua cafe atau ada yang masih satu cafe mau nambah saya rekomendasikan yang ini ya karena selalu ramai ini ada di Bogor juga Pak ada tiga cabang kayaknya baru buka cabang di Bandung kalau yang di Bogor itu tiga-tiganya ramai kayaknya karena udah punya market tertentu iya dan dia udah punya style style-nya juga mirip ya iya Pak ini mirip sekali iya iya Kopinako ada yang mempelajari ini nggak ya kalau nggak ada saya rekomendasikan kalau untuk kelompok yang masih satu nambah satu lagi kalau yang sudah dua mau nambah satu lagi juga boleh sih ya file-nya ditambahin aja ya karena kalau dia sudah sukses di Bogor apa namanya punya tiga cabang ya tadi ya kemudian di Bandung buka satu jangan-jangan kenapa sih kok mereka ini sukses apakah karena desain ya arsitekturnya ya interiornya atau karena makanannya atau kombinasi dari itu semua gitu ya membuat cafe tertentu itu selalu ramai kenapa sih dan kita kan ingin tahu tentang itu ya sebagai arsitek ingin tahu kalau mau buka cafe juga ingin tahu kenapa sih cafe-cafe tertentu itu laris cafe-cafe yang lain itu sepi gitu oke baik terima kasih ya kita ketemu lagi minggu depan izin saya tutup ya oke saya tutup